Menyambut hari kemerdekaan Indonesia ke-73 dan hari jadi Kalimantan Selatan ke-68, pemerintah Kabupaten Tabalong menggelar sholat hajat bersama. Sholat hajat diawali dengan sholat maghrib berjamaah di Masjid Wardatu Solihin Senin malam lalu. Bupati Tabalong Anang Syafiani yang menghadiri kegiatan ini, mengajak jamaah yang hadir untuk mendoakan kemajuan Indonesia, Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Tabalong. Kami juga mengajak kita semua untuk mengajakkan doa ke atas rupiah subhanahu antara. Semoga perjalanan bangsa kita ini ke depan, perjalanan provinsi kita ke depan, lebih baik lagi, sehingga lebih besar lagi dampak positifnya kemajuan bangsa dan provinsi ini terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Tabalong. Anang mengatakan saat ini Provinsi Kalimantan Selatan mengalami kemajuan yang pesat, sehingga dampak positif dari kemajuan provinsi dirasakan hingga Kabupaten Tabalong. Kegiatan sholat hajat ini juga dijadikan sebagai sarana untuk mengungkapkan rasa syukur pada Tuhan atas kemerdekaan dan kemajuan yang dirasakan masyarakat. Haris Muhazir, TV Tabalong melaporkan.